Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Valentina Eka Amelia Saya dari kelas 12 OTKP 1 Di sini saya akan menceritakan Kisah wirausahawan sukses Haris Kristanto Sebagai pelopor Migajuan Migajuan yang terkenal Tak pernah sepi pelenggan Ternyata memiliki sejarah yang menarik Mulai dari kota Malang Saat ini restoran ini mampu membuka jabang Hingga ke berbagai daerah di Indonesia Yuk simak awal mulai berdiri Dan kunci suksesnya di sini Fakta tentang Migajuan Taukah kalian Sampai saat ini Migajuan sudah memiliki Banyak cabang di Jawa Tengah Jawa Timur hingga Bali Berikut perjalanan lengkap Awal mula restoran ini berdiri Hingga sukses seperti sekarang Yang pertama Awal mula berdirinya tahun 2016 Sejarah Migajuan Bermula di tahun 2016 lalu Restoran ini pertama kali Membuka bisnisnya di kota Malang Melansir dari lama resmi Migajuan Restoran ini menjadi anak perusahaan Dari PT Pesta Pora Abadi Pada awalnya Restoran Mi Fenomenal ini Hanya memiliki cabang di Jawa Timur Sebagai lokasi awalnya Sekarang cabang restoran ini Tidak hanya di Jawa Timur saja Tetapi sudah meluas hingga ke Bandung dan Bali Yang kedua Haris Kristanto sebagai pelopor Migajuan Pada awal mula berdirinya Haris Kristanto disebut-sebut Sebagai pelopor Mi yang sangat hits Di kalangan anak muda ini Beliau memiliki gelar SE Dari Universitas Katolik Wintia Mandala, Surabaya Pada tahun 2010 Di bisnis ini Haris Kristanto Bekerja sebagai Human Resources Director Dengan berbagai inovasi dari Haris Bisnis Migajuan dapat berkembang pesat Perkembangan itu berhasil dibuktikan Dengan meningkatnya keuntungan perusahaan Hingga 50% Tidak hanya dari segi keuntungan saja Inovasi Haris juga membuahkan hasil Hingga mampu menghasilkan Lebih dari 20 cabang di Indonesia Dengan meluasnya cabang Migajuan Bisnis kuliner ini mampu Memperkerjakan hingga lebih dari 3.000 pekerja Tahun ini Migajuan menargetkan Jumlah cabang sebanyak 100 restoran Dan jumlah karyawan sebanyak 5.000 orang Tidak hanya mampu membuka lapangan pekerja Bagi banyak orang Migajuan juga mengikuti perkembangan zaman Dengan menyediakan layanan ojek online Untuk pelanggan Yang ketiga Mempunyai lebih dari 20 cabang di Indonesia Setelah berhasil merintis bisnis Hingga sukses seperti sekarang Migajuan saat ini memiliki cabang Lebih dari 20 restoran di Indonesia Bahkan di satu kota Bisa terdapat beberapa restoran Karena laris oleh pembeli Pada tahun 2021 Jumlah cabang Migajuan Sudah mencapai 54 cabang Yaitu di Malang, Surabaya, Tulungagung, Madiun, Kediri, Jumbang, Militar, Ngawi, Probolinggo, Ponorogo, Pasuruan, Bali, Bekasi, Bandung, Solo, Cirebon, Semarang, dan Jakarta Yang keempat Arti nama Migajuan Nama Gajuan berasal dari kata Gajo Dalam bahasa Jawa Gajo berarti jagoan Hal ini juga dikonfirmasi oleh juru bicara dari PT Pestapora Yang membenarkan jika arti gajuan adalah jagoan Makna nama tersebut cukup relevan dengan kondisi bisnis Migajuan saat ini Dimana Migajuan cukup menjadi pemimpin inovasi kuliner Mie pedas yang disukai banyak orang Yang kelima Suksesnya Migajuan hingga ke seluruh Indonesia Nah itulah sejarah Migajuan Pemilik dari wirausahawan Haris Kristanto Mulai dari awal-mula berdirinya hingga sukses seperti sekarang ini Salah satu kunci bisnis kesuksesannya adalah Dengan menawarkan makanan yang memiliki rasa lisat Dengan harga yang sangat terjangkau Sehingga Migajuan menjadi fenomenal Dan digandungi oleh sejuta umat Mulai dari anak Anak, anak remaja, dewasa hingga orang tua Sekian kisah wirausahawan sukses Haris Kristanto Jika ada kesalahan kata Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh